Ada masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat mengungkap kasus 20 kg sabu-sabu sindikat jaringan internasional. Dari pengungkapan tersebut, 4 tersangka diamankan BNNP Jabar dan diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk dihukum seberat-beratnya. 4 tersangka berinisial AG, LI, AJ, dan GI diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat karena mengedarkan sabu seberat 20 kg. Menurut Kepala BNNP Jawa Barat, Brigjen Sufian Sharif, awalnya BNN membuntuti para tersangka dari Sukabumi, Bogor, Pekanbaru, hingga Dumai. Pekanya kembali membuntuti tersangka dari Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bakahuni, Bogor, hingga Sukabumi. Tersangka pun ditangkap di Sukabumi dengan barang bukti sabu-sabu sebesar 20 kg, 2 unit roda 4, dan 3 unit telepon genggam. Sabu yang diamankan berasal dari Taiwan dengan dikemas menggunakan bungkus teh Cina warna kuning emas berlogo bintang 5. Salah satu tersangka yang berperan besar dalam kasus ini, yaitu AG, merupakan DPO kasus genja sebesar 2,2 ton dengan TKP di Cianjur pada Februari 2016. Pihak BNNP Jawa Barat pun mengajukan kekejaksaan tinggi Jawa Barat, agar para tersangka terutama AG dihukum seberat-beratnya. Apalagi karena perbuatan mengedarkan benda haram tersebut, para tersangka dapat mengancam nyawa 40 ribu orang.